Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri disini di channel yang pas Tempatnya saya nge-review barang-barang yang pas buat kamu semua Nah, di episode kali ini kita kedatangan kurma spesial Dimana kurma ini bisa jadi salah satu solusi Untuk kamu-kamu semua yang lagi harus kerja Dari rumah atau sekolah di rumah Tapi punya dananya pas-pasan Nah, kita lihat aja kurmanya kayak gimana ya Nah, ini dia kurmanya Nah, ini bukan kurma Ini notebook Second Kolehnya nge-quoting pad Serinya X220 Dengan Prosesor i5 Harusnya sudah lumayan oke Untuk yang terbaru Tapi kita lihat Wah, saya dapetnya Enggak Nah, ternyata ini bukan X20 Ini X230 Saya salah Jadi ini X230 Satu seri di atas X220 Nanti kita bakal lihat performanya gimana Nanti kita bakal lihat performanya gimana Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai performanya Kita ngomongin dulu soal dimensinya X230 ini X230 ini keluaran 2012 Jadi udah cukup lama Udah harusnya udah 8 tahun Udah tua juga Cuma dia seri ThinkPad Serinya Seri premium Kalau ThinkPad itu Di Lenovo Jadi ya Enggak 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 Kondisinya Kayak gini juga Nah, yang saya dapetin Emidnya lumayan bagus Walaupun saya belum uji Beratnya juga Dimensinya kecil Walaupun untuk Ya, untuk peran sekarang Littable Bucky Tapi dia enteng Dia enggak sampai 1,5 kg Karena dia juga dulu Serinya seri ultra portable ya Jadi Ya Masih oke lah untuk dibawa-bawa Enteng banget Untuk portnya Standard Disini ada kipas Masih TGA Ada USB Nah, dia juga masih ada CD-ROM Masih ada CD-ROM juga Oh, bukan-bukan CD-ROM Ini hard disk, sorry Dia enggak ada CD-ROM Dia USB Yap Standard lah Nah, kita mau coba tes nyala aja Oke Saya coba tes nyala Disini Nah, ini nyala Ini oke Kita mau tes aja langsung performanya Yuk, kita akan sama coba Oke, untuk performanya Teman-teman bisa dilihat Ini masih oke banget Cukup responsif Oke ya Flashpad-nya Aku kerja dengan baik Ini Oh ya Thinkpad ini salah satu yang Rame Terkenang Disini ada mouse-nya kecil Dan ini masih Masih cukup oke Suaranya juga Masih oke Tombol-tombol pengaturan-nya Masih berfungsi dengan baik Disini ada tombol mute Oke Di mute Nah, dia nyala Disini Kalau di mute Oke, ini keren Ini ada tombol Mati ini Nah, ini harus kita tes nih Mix ya Tapi sepertinya Tombol mute-nya Gak ada ini Oke Iyos, iyos Ini namanya bekas Work 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 Dapatnya work 2013 Oke, ini Kayak, disini juga dia Enaknya kanan Dia udah ada click-nya Ini click-nya Ini click-nya kanan Asik Nah Nah Dia punya click-nya Jadi Untuk meng-click-nya Banyak opsi Bisa pakai Trackpad-nya Bisa ada disini Yang suka Tectile Mouse Filling Ada disini Windows-nya belum aktif Oke, disini Masih agak ngelag ya Masih agak ngelag Ya, mungkin karena memang tadi Ini masih Windows 10 Bawaan Dari supaya saya Jadi Itu belum diapa-apain Coba ntar kita bakal tes lagi Setelah Saya optimize ya Oke, sahabat sekalian Ini unit yang saya dapet Ini masih oke banget Dengan segala Perturangannya Tadi kan Ini udah usainya ya Tadi saya bilang Udah 8 tahun Ini belum pakai SSD Tapi ini tombol-tombol Sini-nya Medianya udah kepisah Dan ini masih nyala Hampir semuanya Gak semuanya Tapi hampir semuanya lah Dan dia cepat gitu Nah, walaupun masih pakai hard disk Tapi terasa cepat ya Karena memang tadi Sudah per i5 Generasi 3 Ya, generasi 3 lumayan lah Nah, itungannya sama kayak Pentium Gold Lihat sekarang Ya, harganya di 5 juta-6 jutaan Jadi, dan ini Ini udah lumayan Ini tua Saya bilang ini tua Ini udah di-optimize Dengan versi kita Service-nya ya Jadi, ya Kayak service-service-nya Udah di Apa ya Udah yang tak perlu-gak perlu Kita udah ngasihin Dan ini Udah kita atur-atur Berapa bagiannya Dan udah kita installin Windows Jadi, di yang pas Ini dapet nih Udah kita kasih Windows Windows 2365 yang original Nah, jadi disini udah Ini udah enak banget sih Kalau saya bilang Dengan harga tadi Cuma 2,5 juta 2,5 juta Dapet i5 Ya Generasi 3 sih Udah 28 tahun Tapi ya ternyata Nah, ini masih Masih oke banget Ini masih bisa Jadi Ini RAM-nya masih 4GB Jadi RAM-nya masih 4GB Apa ya Ya Performasinya tuh Disini RAM-nya udah Dapet 0,8 ini Ini lebih kecil Dari biasanya Dan saya bisa Pakai Chrome Nah, saya juga udah Coba ini zoom Oke Kita coba Bikin Chrome Sambilnya lagi Sambil-nya Ya Tetap Gak bakal Cepet Kalau temen-temen Beli Ambil yang Tadi yang bisa Kayak teman-kan Saya Review Lenovo 14 Gitu ya Dengan Setara Ryzen Artinya Gak seperti itu sih Tapi Ini udah oke Ini lancar Masih Masih aman banget Gak ada Gak ada apa ya Gak ada masalah berarti Disini Untuk operasionalnya Nah Terusnya Disini juga Saya Saya Gak ada Saya Gak ada Tapi saya Masih Memang Saya Masih Gak ada Ini 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 Spiker Masih Masih Oke Bikinnya Masih Oke Bikinnya Masih Oke Kamera Kamera Oke Ini karena masih nyala, ini guys Nah Ini karena masih nyala Ini kita bisa nyala ya Soalnya masih bisa penenggera Ini soalnya saya ngomong-ngomong Nah, ya pakai itu Kita pakai Karena penggolnya masih ok Nah, ini soalnya 100% Kita coba Nah, ini soalnya 100% Ini pasti lancar Masih ok banget Kenapa ya Masih sih untuk Untuk laptop saya kenal harga segitu Yang bisa temen-temen pakai Nah, ini masih bisa Mencar, sambil berapa PowerPoint Sambil Sambil Ya, ada beberapa kelemahan Kayak tombolnya Ada satu tombol Tapi yang lainnya ya So far ok Eee, justin jalan Main-main Eee, ya Saya satu lagi kekurangan yang setengah adalah Nah, saya dapat chargingnya kurang ok Udah, sebentar, saya mati dulu Ini gak enak Satu lagi kekurangan yang saya dapetin Ini lancar Ini lancar, maaf Tadi barang-barang Nah, satu kekurangan yang saya dapetin adalah Eee, oh ya Disini udah Nanti seperti yang udah Gitu Sama-sama di ruangan Eee, ini Saya dapet chargingnya kurang ok Jadi Paling nanti harus diapil chargingnya Jadi charger yang lebih mutus Si chargingnya ini Eee, apa ya Jadi ketika kita pake charger Dia Agak Nge-like touchpadnya Tapi ketika kita pake mouse Seperti temen-temen Saya pake mouse disini Ini aman-aman aja Jadi Masalahnya bukan di Eh, laptopnya Tapi chargernya Harusnya kurang ok Eee, nah Untuk baterainya Ya Ya Gak terlalu Gak bisa dibilang seperti lapor baru Tadi hasil tesnya juga Sudah ada hasil tesnya juga Saya udah tes Eee, dari 28 ribu Desain baterainya Eee, luar hawa Sekarang Sisanya masih ada Sekitar Eee, 24 ribu Masih oke lah Masih oke Walaupun saya ini Ya, karena cuma 28 ribu ya Saya kan besok pake yang 90 ribu Eee, dan ini Rasanya Memang saya cepet banget gitu Eee, abisnya Nah Oke Lagi lagi Saya bilang ini kan Bisa jadi solusi untuk temen-temen Yang tadi nge-reject tugas Ini udah oke banget Tadi lancar juga Untuk charger sini Ya paling temen-temen harus 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 Bersedia berdamai dengan kondisinya Memang karena second gitu ya Ya mungkin ada di sana sini Nah Tapi Secara mesin Masih oke Nah Karena apa sih yang dipake Kalau Kalau ini Yang sering akhirnya ngabisin Yang bikin laptop laptop lemot Karena saya sering dapet Ceritanya Laptopnya udah Masih baru Di sini Masih Teleron 3060 3060 ya Pasti lomot lah Nah Sekarang kita tes Eee, kita tes nge-zoom Nge-zoom Di sini Saya aktifin zoomnya Oke Saya Oke Biasanya Banyak Banyak Anak sekali Yang harus pake zoom Lagi belajar Misal lagi belajar Atau burunya juga harus pake zoom Eee, kita tes pake zoom Nah ini Ini ada Saya udah ada di sini Oke Ini zoomnya Oke Saya aktif dulu Saya pake dua laptop di sini Ini Ini Ap mobil Ya Ini Agik-gigit Ini yang dari Si Eee Ini T-t-t-t-t-t-t-t Ini dari Kebakaran T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Oke, jadi itu hasil tesnya Jadi tidak terusnya kenegeran Jadi mid-nya masih fungsi Mid-nya masih fungsi Jadi kalau kita sambil nge-zoom Sambil nge-zoom, it's still good Ini masih lancar, masih enak banget Ya, dan dia Apa ya Karena tadi bawaannya, namanya cuma 4GB Tapi karena memang ininya udah oke juga Namanya 4GB, tapi Dia masih bisa apa ya Masih bisa di-update Sampai 8GB Jadi masih oke banget Bisa upgrade Sampai 8GB Mau lebih-lagi Performanya bisa banget ya Atau Ini habisnya masih pakar yang biasa Ya, ganti saja sama Ssd Ya, intinya Untuk Tadi, untuk yang lagi butuh solusi Yang enggak Saya enggak bisa bilang Menurut juga ya Tapi paling tidak Enggak bikin Kampang bolong banget Dibandingin Kalau misalnya ternyata Opsi beli baru itu Enggak susah juga Ini loh untuk Yang ini bisa jadi salah satu alternatif solusi Gitu ya Oke sahabat sekalian Itu tadi review saya tentang Salah satu laptop bekas yang bisa Sahabat pertimbangkan Untuk jadi apa ya Untuk Ya mungkin bisa jadi alternatif solusi Untuk Sahabat sekalian Atau teman-teman sekalian Yang lagi butuh mesin Cukup tangguh Untuk kerja dari rumah Atau sekolah dari rumah Tapi dananya Pas-pasan gitu Dananya mepet Ya Ini masih oke kok Masih oke banget Bagaimana ya Dengan Dengan harga cuma 2,5 juta Teman-teman dapetin I5 Generasi 3 Sudah haramnya 4GB Dan dia masih bisa dapat Sampai 8GB Hard disknya 320GB Tapi bisa banget diganti Pakai SSD Santa Kalau mau lebih kencang lagi Touchpad Semuanya fungsi Ini klip-klipnya fungsi semua Ya Dengan segala Kekurangannya tadi Kayak bodinya yang agak kurang Cantik Tapi ini lumayan portable Kali enggak Dan lain-lainnya Menurut saya Ini worth it banget Yang bisa jadi Satu solusi Ya kalau enggak bisa Dibangkan Mungkin Solusi sederhana Sementara Untuk Tadi Apa Mengatasi Tumpukan-tumpukan pekerjaan Yang harus diselesaikan Dan butuh Mesin yang cukup kuat Dan ini Masuk Laptop bekas Yang saya Rekomendasikan Oke Baik Sekian dari saya Zulfi Krianur Diri Terima kasih Untuk sudah melihat video ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan disini Jadi manfaat Dan jadi solusi Untuk teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh